Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bulan Ramadan ternyata tidak mengurangi aktivitas para tokoh politik potensial menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Langkah blusukan alias pendekatan pada masyarakat ternyata justru semakin sering dilakukan. Sandiaga Uno selaku Menparekraf mengunjungi pameran busana Jackcloth Ramadan 2023 di Senayan, Jakarta. Pameran tahunan ini diikuti sekitar 350 UMKM lokal yang bergerak di bidang ekonomi kreatif fashion. Sandiaga menilai pameran Jackcloth Ramadan 2023 menambah manfaat ekonomi bagi masyarakat hingga mencapai target pemerintah menciptakan lapangan kerja. Apalagi kualitas dari brand UMKM lokal ternyata tidak kalah bagus dari brand luar negeri. Jadi Jackcloth ini juga mengangkat subsektor ekonomi kreatif fashion yang tahun ini menjadi penyumbang terbesar dari nilai ekspor ekonomi kreatif kita. Dan inilah harapan kita untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Main Paracraft juga datang ke anjungan News Lounge TV One sebagai langkah TV One menjaring minat pemirsa muda. Tidak hanya itu, TV One juga membuka peluang pendaftaran kerja untuk anak-anak muda yang ingin berkarir di industri kreatif penyiaran nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginspeksi persiapan peribadatan pascah di gereja Santo Antonius Purbayan, Solo, Jawa Tengah. Menemui para romo dan pengurus gereja, Ganjar membicarakan persiapan misa yang dilaksanakan dua kali, yaitu sore dan malam. Untuk menambah daya tampung gereja setelah tidak ada pembatasan sosial pandemi, tenda besar didirikan di pelataran. Ganjar mengaku senang melihat persiapan yang sudah cukup matang dan berharap peribadatan berjalan lancar dan khidmat. Kita melihat persiapan saudara-saudara kita dari umat Kristiani yang sedang menyiapkan ibadah dan di gereja Santo Antonius di Solo ini akan ada dua kali ibadah pada hari ini ya. Nanti sore sama malam, besok masih ada lagi dan persiapannya sepertinya sudah cukup matang begitu. Gereja Santo Antonius Purbayan yang berdiri tahun 1916 terletak di tengah kota Solo. Diprediksi tahun ini lebih dari 4.000 jemaat yang menghadiri misa malam pascah. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!